Pertandingan kedua grup B Piala Presiden Presiden 2022 akan mempertemukan Rans Nusantara FC melawan Madura United, Sabtu, tanggal 18 Juni tahun 2022, di Stadion Segiri, Samarinda. Kedua tim tengah memburu kemenangan perdana di turnamen ini. Kedua tim sama-sama dapat hasil kurang memuaskan di partai pertama. Rans bermain imbang lawan Barito Putera, sedangkan Madura United takluk dari tuan rumah Borneo FC. Pertemuan Rans dengan Madura United ini diprediksi cukup alot karena kedua tim saling paham kekuatan lawan. Rans dilatih oleh ex-Madura United, Rahmat Darmawan. Tak hanya itu, banyak pemain yang sempat berbaju Madura United. Seperti Christian Gonzalez, Alvin Tua Salamoni, David Lali, Fadila Akbar. Pelatih Madura United, Fabio LeFundes mengakui jika kekuatan semua tim di Indonesia seimbang em termasuk Rans Nusantara FC. Sehingga pertandingan selalu menarik, semua tim seimbang. Jadi, harus hati-hati setiap pertandingan. Saya pernah bertemu koce RD waktu dia di Barito Putera. Dia punya style sendiri. Dia juga pernah berada di Madura, jelas pelatih asal Brase ini. Artinya, peran RD di laga ini cukup besar. Karena dia hafal karakter bermain Madura United. Apalagi masih ada beberapa anak buahnya yang masih bertahan di sana. Seperti Beto Goncalves, Hugo Gomez, dan lainnya. Selain itu, ada pemain Rans yang pernah bekerja dengan saya di Madura. Seperti David Lali, Alvin Tua Salamoni, dan Fadila Akbar. Kami tahu kualitas mereka. Dan kami akan melakukan sesuatu untuk mengantisipasi permainan lawan, sambungnya. Sementara kuburan, pelatih Rahmat Darmawan justru merendah. Dia merasa timnya masih butuh banyak pertandingan lagi untuk tampil lebih baik. Meski bisa menahan satu-satu Barito Putera di pertandingan pertama, dia melihat banyak perbaikan yang harus segera dilakukan. Tim kami masih butuh banyak pengalaman lagi, katanya. Terima kasih telah menonton!